Sebanyak 150 personil gabungan dari Satop Spatnal Pemasyarakatan Korwil, Surabaya, Polri dan Militer melakukan penggeledahan di Blok A khusus yang dihuni oleh 524 warga binaan kasus narkotika. Kelapas kelas 1 Surabaya di Porong, Gun Gun Gunawan mengatakan, dalam penggeledahan kali ini, tim gabungan menyita puluhan benda terlarang. Yang paling mencolok ada sajam rakitan hingga gergaji, serta komper minyak tanah dan instalasi listrik liar. Benda terlarang yang berhasil disita petugas tersebut bisa memicu terjadinya kebakaran di dalam lapas. Selain akan memusnahkan temuan benda-benda tersebut, petugas akan memanggil warga binaan yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Selain itu, petugas gabungan juga akan melakukan operasi di dalam lapas secara reguler.